Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step kembali Mengenai aplikasi Supi tentang lupa pin Ataupun cara mengubah pin di aplikasi SupiPay Oke buat teman-teman yang memang sekarang ingin melakukan transaksi Menggunakan aplikasi Supi ini Untuk aplikasi SupiPay nya Khusus buat kalian yang sudah melakukan verifikasi Untuk menu SupiPay ini ya Channel SupiPay ini adalah dompet akun dari aplikasi Supi ini Dan kalian harus verifikasi terlebih dahulu menggunakan KTP Oke langsung untuk terubahin ke dalam pembahasannya mengenai lupa pin di dalam aplikasi Supi di SupiPay nya Kalian bisa masuk saja ke dalam aplikasi Supi Ya untuk update terbaru sedikit berbeda ya Jadi kalian bisa masuk ke menu profil saya di pojok kanan bawah Kemudian masuk ke menu SupiPay Ya di sebelah kiri ya Kalian pilih saja masuk Kemudian pilih ke menu pengaturan saja langsung di paling atas ya di pojok kanan atas Oke jadi disini saya menggunakan perekam seperti ini ya Dikarenakan dari aplikasi SupiPay ini dijegah otomatis dari recorder ponselnya Dan karena itulah disini saya menggunakan record seperti ini mudah-mudahan lebih jelas ya Oke di halaman ini kalian bisa masuk ke pengaturan ya seperti ini Kemudian pilih di pin dan autentifikasi biometrik ya disini Ya pastikan terlebih dahulu kalian pilih ke menu yang sama disini ya Oke jadi buat teman-teman mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin memberikan notifikasi mengenai Yang tidak bisa di klik ataupun jika kalian tidak bisa mengklik dari Lupa pin SupiPaynya untuk itu kalian bisa refresh terlebih dahulu ya Untuk cara refreshnya mudah sekali Jadi kalian tinggal refresh jadinya ponselnya Ya tekan tombol power seperti ini ya Oke kemudian hidupkan ulang Dan jika kalian masih mengalami kendala yang sama Kalian tinggal hapus jad saja aplikasinya Untuk cara menghapus jadinya kalian bisa masuk ke pengaturan dan info kelola aplikasi Selanjutnya disini masuk ke menu penyimpanan aplikasi disini ya Oke kemudian pilih saja disini hapus data dan hapus jad Selanjutnya kalian tinggal login ulang ke dalam aplikasinya Pastikan kalian menggunakan nomor ponsel yang sama ya Dan nomor ponsel tersebut masih aktif Supaya kalian bisa login kembali ke dalam aplikasi ataupun akun yang sama Oke disini kita akan melanjutkan ke cara pengertian Atau merupakan pin SupiPaynya Disini ada 2 menu change SupiPay pin Kemudian forgot SupiPay pin Untuk menu yang pertama ini Ini change SupiPay pin untuk mengubah SupiPaynya Atau pin SupiPaynya Jadi disini terlebih dahulu kalian bisa konfirmasi pin terlebih dahulu Ya disini saya akan mengonfirmasi pin yang saya gunakan ya Oke seperti ini Nah jadi disini setelah kita memasukkan pin yang lama Disini kita buat pin yang baru Masukkan pin SupiPay kita buat pin yang baru ya Oke saya akan mencontohkan Ya jadi disini kalian harus mengonfirmasi kembali Masukkan kembali pin SupiPaynya Oke seperti ini Ya pin berhasil dibuat Dan ini menggunakan menu change pin SupiPay di atas Namun jika kalian lupa kendala dari lupa pinnya Kalian bisa pilih ke forgot SupiPay pin ya Di paling bawah di nomor 2 ini Ya kalian pilih saja masuk Oke selanjutnya klik ke untuk verifikasi Ya selanjutnya klik seperti ini Kita tunggu kode verifikasi dari kode OTP SupiPay yang digerungkan Melalui WhatsApp ya biasanya Oke ini melalui SMS Dan kita tunggu apakah SMS akan masuk Oke dari SupiPaynya masuk ya Ya kita sudah melihat notifikasi kode OTP dari SupiPaynya Oke disini sudah masuk di jam 1 kode OTPnya Kita salin saja disini 1000091 ya Ya seperti ini teman ya Ya 1091 Kalian tinggal lembut saja Ya 1091 Kemudian klik lanjut ya Oke seperti ini di halaman ini kita langsung Ubah saja pin yang ingin kita gunakan ya Disini kalian bisa konfirmasi pin yang sama Kita akan ulang Membuat pin yang baru Oke seperti ini Kemudian konfirmasi kembali pin yang sama ya Ya sudah seperti ini pin berhasil dibuat Dan sampai di halaman ini kita sudah berhasil Membuat pin yang baru dengan Ceng SupiPay pin ataupun Forgot SupiPay pin Dan mungkin kurang lebihnya hanya sebur saja Untuk video kali ini Jadi buat teman-teman yang memang masih kesulitan Untuk mengalami kendala dari Forgot SupiPay pin Silahkan kalian bisa sertangan saja di bawah kolom komentar Mengenai beberapa kendala yang mungkin kalian alami untuk sekarang ini Dan mungkin kurang lebihnya hanya sebur saja Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye